puasa itu untuk meraih takwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman baik orang yang beriman diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asa'di takwa itu karena seorang muslim itu meninggalkan apa yang Allah haramkan yaitu makan, minum, hubungan intim sesama pasangan dan semacamnya nah itu dia lakukan padahal jiwa itu sangat ingin sekali melakukannya namun dia lakukan karena mengharap pahala dari Allah yang kedua kenapa puasa untuk mencapai takwa karena orang yang berpuasa melatih diri untuk semakin dekat kepada Allah karena hawa nafsu kita itu dikekang selama kita itu berpuasa begitu pula puasa itu semakin mengekang jalannya setan dalam pembuluh darah, dalam saluran darah kalau kita itu lapar jalan setan itu semakin sempit berarti kecenderungan untuk maksiat semakin kecil maka itu tanda kita itu semakin bertakwa pada Allah kemudian orang yang berpuasa juga nantinya semakin giat semakin racin dalam melakukan ibadah, dalam melakukan ketaatan begitu juga bentuk takwanya adalah orang kaya akan merasakan lapar seperti yang dirasakan orang miskin terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!